Jalan Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan telah menyampaikan visi dan misinya dalam debat pertama Capres 2024 pada selasa 12 Desember. Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan turut menyinggung sosok Harun Rashid yang tewas akibat kerusuhan pada 22 Mei 2019 lalu. Anies Baswedan menyebut Harun merupakan salah satu pendukung dari Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2019. Harun menuntut keadilan dengan protes terhadap hasil pemilu saat itu. Namun as Harun Rashid tewas hingga saat ini kasus tersebut tidak ada kejelasan. Dengan demikian dalam debat Capresnya, Anies Baswedan menegaskan akan menegakkan hukum kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Dilansir Kumpas.com, kematian Harun Rashid menjadi pertanyaan banyak pihak, mengingat usianya masih 15 tahun. Anak kedua dari tiga bersaudara asal Duri, Kepa, Kebonjerung, Jakarta Barat ini akhirnya diketahui meninggal dunia akibat tembakan peluru tajam yang mengenai dada sebelah kirinya. Berdasarkan investigasi, Harun ditembak oleh penembak misterius dari jarak sekitar 11 meter. Sementara dari hasil uji balistik dikombinasikan dengan keterangan saksi mata, penembak diduga memegang senjata api menggunakan tangan kiri di bawah dada mengarah ke samping. Dalam posisi itulah sang penembak misterius melepaskan tembakan sehingga mengenai Harun. Meski demikian, hingga kini terduga pelaku belum juga terungkap.